Ini yang pake merah pake masker ya? Nah ini pake masker ya? Oh enggak? Ini gak pake kunci Penyakut pake kunci Nah ini lagi anaknya Jadi dia keluar kesana Baru masuk kanan Bisa keluar dari pos Pasaran lewat security Nah sana terus orang keluar Blok C Baru nanti ke kanan Nanti bisa lewat Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini Dalam program heboh banget Pasti heboh Asi pencurian sepeda motor di depan masjid kembali terjadi Kali ini sepeda motor milik jamaah masjid Anur di komplek Villa Mutiara Johor II ke jamatan Namorambe Dilarikan pencuri saat sedang sholat subuh Tidak tanggung-tanggung Para pelaku membawa lari dua unit sepeda motor sekaligus Aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawasan CCTV Dan terpasang di halaman masjid Dikutip dari Tribun News dalam rekaman CCTV yang diterima Tribun Medan Terlihat pelaku berjumlah dua orang berjalan jongkok mencuri dua unit sepeda motor Saat itu kedua pelaku tampak datang dengan cara menyelinap ke arah parkiran sepeda motor Awalnya salah seorang pelaku yang mengenakan celana pendek masuk ke halaman parkir dengan cara jalan sambil jongkok Dan bersembunyi di balik mobil ambulans Lalu pelaku yang lain memantau situasi di halaman masjid Dirasa kondisi aman pelaku memanggil rekannya yang berada tak jauh dari situ Lalu rekannya tersebut langsung datang mendekati sepeda motor metik warna merah dan mendorong ke arah luar Kemudian secara bersamaan pelaku yang mengenakan celana pendek tersebut juga mendorong sepeda motor metik berwarna putih dan melarikannya Menurut keterangan pengurus masjid Muhammad Hakim Nazili Batubara Kejadian pencurian itu terjadi pada Jumat 11 Maret 2022 lalu Saat kejadian pencuri itu para jamaah sedang melaksanakan sholat subuh di dalam masjid Ia mengatakan kedua pelaku ini sebelum menjalankan aksi telah memantau situasi di sekitar lokasi masjid Nazili mengungkapkan bahwa para pelaku juga telah menyiapkan alat untuk membobol kunci kendaraan Kebetulan satu unit sepeda motor tidak dikunci steng oleh pemiliknya yang mempermudah pelaku melarikannya Lebih lanjut ia menceritakan sebelum kejadian memang para pelaku sudah berkeliaran di seputaran komplek Tanpa adanya curiga dari para warga bahkan ketika kepergok oleh warga kedua pelaku ini mengaku bahwa mereka merupakan security Warga menduga pelaku ini masuk ke dalam komplek dengan cara melompat dari pagar Dan melarikan sepeda motor hasil curian tersebut dari pagar yang sudah rusak Nazili mengatakan atas kejadian itu pemilik motor telah melaporkan ke Polsek Namo Rambe Ia juga membeberkan aksi pencurian sepeda motor itu baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut Namun kontak infak masjid sudah dua kali hilang Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye Bye